. Tangis Haru Reksi Mainaki, kondisi terkini Yeremia rambitan pasca alami cedera. Reksi Mainaki yang sejatinya adalah legenda bulu tangkis Indonesia, tak mampu menahan haru tangisnya. Reksi Mainaki yang saat ini menjadi pelatih ganda putra Malaysia, menangis saat kejadian tragis menimpa Yeremia rambitan di Indonesia Open 2022. Kejadian itu terjadi pada laga perempat final Indonesia Open 2022 pada Jumat, 17 Juni 2022. Sempat terjatuh dan mendapatkan perawatan, Yeremia seakan tidak peduli dengan cedera yang ia alami. Akhirnya dirinya kembali ke lapangan, meski tak mudah untuk menguasai pertandingan di waktu yang tersisa. Usai berakhirnya laga, momen menyentuh terjadi di atas lapangan. Yeremia yang tersungkur jatuh, kemudian didatangi oleh Reksi Mainaki. Reksi Mainaki pun lantas memeluk Yeremia yang tengah tersungkur tak kuasa menahan rasa sakit di lutut. Selain itu, saat di hadapan media, Reksi Mainaki kedapatan tak sanggup menahan air mata. Dirinya tak mampu banyak berkata, ia hanya bisa berharap agar tidak ada sesuatu yang serius dengan cedera Yeremia rambitan. Kini selepas mengalami cedera, kondisi Yeremia pun dikabarkan akan segera dilarikan ke rumah sakit. Hal ini diutarakan oleh partnernya Yeremia, adalah Pramudia. Katanya tadi mau di-MRI dulu sama pihak dokter terus dilihat serius apa enggak, dilihat dulu hasil MRI-nya, ucap Pramudia ditemui selepas pertandingan.